Oke kita mulai, kali ini saya akan membagikan tutorial untuk pengganti Anitone yang super lelet dengan menggunakan kuota video Mac kita akan ganti aplikasinya dengan Twigware Twigware itu aplikasi yang baru saat ini, ya lumayan speednya buat video Mac-nya kita cek dulu kuota video Mac-nya masih berapa kirim Terima kasih telah menonton! Atau langsung kita cek di MyTelecomcell, aplikasi MyTelecomcell lebih cepat, ini kayaknya SM-nya lagi ngadet Ya ini dia, kuota video Mac masih 1 GB dan internet lokalnya masih 122 MB Nah nanti teman-teman bisa download aplikasi Twigware-nya di Google Play Store, kita langsung di-download ini pilih yang custom, terus setting dan kita langsung buka Twigware-nya langsung di setting, ini pilih yang custom, terus setting, terus custom Twig select connection mode-nya pakai SSL server port-nya pakai 443, kayak biasanya proxy host port-nya, terus host header-nya pakai prot-strip-api.supersabar.com ini yang baru, book yang baru terus select header-nya type-nya single line ini enggak di centang, proxy host port-nya tidak ada, kosongin proxy port-nya 0 sudah setelah itu klik connect oke udah connect, connect kan dan langsung kita coba untuk YouTube-an ataupun Instagram ya buka YouTube dulu lah ya ini dia ada connect berisik banget ya sini ya udah connect, Twigware-nya udah connect mungkin kalau di jaringan 4G akan lebih boost lagi ya ini soalnya kartu saya masih 4G masih 3G ya, belum 4G ya belum 4G jadinya masih lelet sedikit ya ini kita coba play coba kita play coba kita play sedikit ya silahkan yang mau subscribe ini channel saya oke ya tentang musik-musik itulah jangan lupa like share dan comment gitu ya nah ini speednya ya lumayan lah di speed jaringan haplus ya sekian gini iya iklan lompati aja lah ya ya intinya udah bisa buat ini apaan ini intinya udah bisa buat buka YouTube dan connect di semua alp aplikasi dan kita cek lagi di kuota videomag nya kita disconnect dulu yang nyerot yang ngedot datanya di videomag atau di kuota lokalnya disconnect dulu oke kita keluarkan kita keluarkan yes jangan lupa di matiin data selurernya udah terus kita cek lagi tadi kuotanya masih 1 giga dan kuota flashnya 122 MB ya kita cek lagi kita kirim kita sambil tunggu ya ini dia kuota videomag anda 997 MB berarti yang yang kan malah kuota flashnya nambah 3 MB nambah 5 MB jadi tadi kuotanya videomag 1 giga ini satu belum videomag nya masih 997 MB jadi yang kepake kuota videomag dengan speed yang lumayan kenceng tapi kalau yang di jaringan 4G akan lebih boost lagi oke terima kasih jangan lupa klik subscribe like dan komen jangan lupa klik subscribe ya